Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat dimanapun anda berada kali ini Saya akan membahas terkait dengan Penanaman padi dengan sistem jajar legowo Selama ini penanaman padi sistem jajar legowo ini Masih belum familiar di tengah kita Terutama di petani kita Jadi dengan sistem penanaman padi dengan sistem jajar legowo ini Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani Pertama populasi daripada jajar legowo ini Akan bertambah dibanding dengan sistem penanaman padi dengan jajar legowo Tandur Biasanya kalau dalam satu hektare itu populasi Padi dalam satu hektare itu adalah dengan sistem jajar tandur Itu kurang lebih 160 ribu populasi Tapi dengan menggunakan jajar legowo Akan bertambah menjadi 260 atau sampai 300 ribu populasi Maka dia akan bertambah hampir 40% dari populasi biasanya Itu yang pertama Yang kedua keuntungan daripada jajar legowo adalah Tingkat serangan hama atau OPT itu sangat jauh berkurang Terutama serangan hama tikus Bahkan kemudian hama-hama maupun hama penyakit yang lainnya Hama tikus sangat senang dengan kondisi tanaman yang Tidak beraturan atau dalam posisi sangat rapat jarak tanamnya Hingga dia seperti tanaman yang tidak terawat Maka hama tikus sangat senang dengan kondisi itu Dengan sistem jajar legowo seperti ini contohnya Ada jarak tanam yang sangat signifikan Yang biasanya kondisi ini sangat bersih Maka kemudian tikus tidak terlalu berminat dengan lahan yang bersih Terus keuntungan ketiga adalah Dalam hal penanganan tanaman atau perawatan tanaman sangat mudah Misalkan untuk proses penyemprotan OPT Kemudian proses pemupukan, proses penyiangan Itu sangat memudahkan dengan hanya pada lajur-lajur yang kosong Seperti ini Dan yang keuntungan yang keempat adalah Proses Fotosintesis atau penyerapan sinar matahari Itu sangat sempurna Karena Di bagian seperti ini Pinggir jalur ini Sinar matahari sangat Luas Atau sangat bebas Masuk dalam celah-celah tanaman Sehingga ini yang kelima Akan berpengaruh terhadap tingkat produksi Daripada Padi itu sendiri Karena tingkat penyerapan sinar matahari yang sempurna Itu akan berproses terhadap pengisian atau pertumbuhan dan pengisian bulir Kesempurnaan tingkat penyerapan atau pengisian bulir Nah itulah yang akan berpengaruh terhadap tingkat produksi tanaman padi Dengan sistem jajar lagu ini akan meningkat Dengan menggunakan sistem penanaman jajar tandur Biasanya di daerah ini hanya bisa menghasilkan 5-6 ton Tetapi ketika menggunakan sistem jajar lagu Maka bisa menghasilkan 7-9 ton peningkatan produksi padi Dalam satu luasan areal 1 hektare Sahabat tani dimanapun anda berada Oleh karena itu silahkan anda Untuk menerapkan penanaman sistem jajar lagu ini Selain dia memang Dapat memberikan hasil yang maksimal Para petani atau bapak-bapak ibu-ibu Tidak terlalu sulit dalam merawat tanamannya Nah tapi penting juga saya sampaikan Kekurangan daripada sistem jajar lagu ini Yaitu pertama Akan meningkatkan nilai biaya penanaman Biasanya kalau disini buruk harian Harian itu dalam penanaman itu setengah hari Biasanya 35 ribu Maka dengan menggunakan sistem jajar lagu ini Penambahan biaya kurang lebih 5-10 ribu Dalam setengah hari itu Sehingga peningkatan biaya dalam 1 hektare Antara 500 ribu sampai 1 juta Tapi kalau kita lihat dari Marjin peningkatan dari 6 ton menjadi 8 ton Misalkan itu dapat menutupi biaya Daripada penambahan biaya HOK harian Kemudian yang kedua Kelemahannya adalah Waktu yang cukup lama dalam proses penanamannya Karena harus menggunakan larikan Atau garis-garis yang dapat memperpanjang masa tanamnya Waktu menanam agak lama Yang kemudian waktu membuat Larikannya juga cukup menyita waktu Itulah kira-kira kelemahannya Tapi dibanding dengan peningkatan hasil produksinya Maka kelemahan itu bisa tertutupi Dengan hasil kenaikan Hasil produksi daripada padi itu sendiri Baik mungkin itu saja informasi Yang bisa kami sampaikan hari ini Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat Bagi teman-teman atau para sahabat petani Dimanapun Anda berada Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih